musik hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabernya teman teman hari ini semoga semua dalam keadaan baik saja oke di video aku kali ini aku mau unboxing belanjaan mingguan aku jadi aku tadi habis dari pasar gitu ya dan ini langsung aku unboxing aja disini aku ada beli tempe itu harganya 5 ribu dan ini aku beli telur ini 10 ribu isinya itu 5 dan ini ada bawang merah sama bawang putih masing-masing itu aku beli 1 per 4 untuk bawang putihnya 6 ribu bawang merahnya 7 ribu jadi 2 ini 13 ribu dan ini aku beli tomat juga segini itu 3 ribu dan ini ada daun bawang sama seledri itu 2 ribu dan selanjutnya disini aku ada beli bayam bayam ini hampir wajib gitu ya karena kita pecinta bayam itu segitu 4 ribu ya teman teman mahal banget karena biasanya dulu itu 2.500 atau 3 ribu dan sekarang jadi 4 ribu dan untuk jagungnya tadi 2 itu 4 ribu dan ini ada ayam 1 kilo aku beli 28 ribu dan ini seperti biasa ikan kesukaan aku ya ini ikan laut kalau disini namanya ikan kp-kp itu aku beli setengah kilo harganya 25 ribu dan ini ada permumbuan ini ada kunyit sama ketumbar bubuk jadi aku pakai yang simple aja yang bubuk aja dan gak lupa aku beli racik ayam goreng ini itu hampir wajib gitu dan disini juga ada roiko rasa ayam aku beli yang langsung besar itu harganya segitu 10 ribu dan langsung aja pertama ini aku mau refill untuk perbumbuannya untuk kunyit bubuknya itu satu sasetnya itu seribuan ya aku kalau masalah refill refill kayak gini sebenarnya aku paling males ya gak tau kenapa padahal ini tuh simple banget ya ngerefill kayak gini tapi gak tau aku tuh males banget kalau saat nge-refill kayak gini jadi aku tuh jarang ya kalau nge-refill itu aku videoin ya karena itu aku tuh agak mager gitu ya kalau masalah nge-refill kayak gini aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu dukung channel aku selalu komen positif di setiap video aku dan untuk teman-teman yang selalu share video aku di tab komunitasnya aku juga ucapin terima kasih banyak semoga Allah balas kebaikan kalian semua ya dan untuk yang baru datang ke channel aku aku ucapin selamat datang semoga kalian suka sama video aku ya video yang sederhana ini dan untuk yang nontonin video aku tapi gak pernah komen gak apa-apa ya aku juga ucapin terima kasih banyak karena aku sendiri pun juga pernah nonton video orang tapi gak komen gitu ya oke selesai nge-refill sekarang aku mau beresin belanja anakku ini yang pertama aku mau beresin bawang merah sama bawang putihnya aku sih kurang tau ya berapa hari aku pakai bawang merah sama bawang putih ini gak nentu itu bisa semingguan atau bahkan bisa lebih ya dan ini untuk jagungnya sebenarnya aku agak nyesel ya beli jagung ini karena ternyata jagungnya itu masih muda banget warnanya itu masih putih kayak gini aku belinya murah sih segini 4 ribu dan waktu aku bikin bawang jagung rasanya itu gak manis ini aku mau cuci dulu untuk daun bawang sama daun seledri lalu nanti aku mau keringkan kalau dia udah kering nanti mau aku irisin gitu terus mau aku simpan di freezer jadi sering banget ya kita mengalami kalau kita nyetok daun bawang kayak gini itu cepat banget mengundingnya makanya itu aku mau cobain untuk simpan di dalam freezer beneran itu bisa tahan lama atau enggak ya karena ini baru aku mau coba dulu pernah aku coba cuman waktu itu aku cuci terus aku gak nunggu kering jadinya dia basah kayak gitu gak press lagi makanya sekarang itu aku keringin dulu sampai kering dulu baru nanti aku iris-iris dan masuk ke freezer dan ini untuk bersihin bayamnya aku langsung sat-sat gitu ya banyak kan aku gak sabaran kalau misalnya harus satu-satu gitu dan ini untuk ikannya seperti biasa aku udah bersihin dalamnya ini tinggal aku cuci aja ini adalah ikan KPKP ini tuh ikan laut ini ikan favorit aku ya selain ini aku tuh gak makan ikan laut sebenarnya makan juga kayak ikan kembung gitu ikan tongkol apa ikan yang lainnya makan cuman gak begitu suka tapi kalau ini aku tuh suka banget karena dagingnya itu lembut aku suka makanya dan kalau aku beli ikan kembung itu yang makan tuh cuman suami sama anak aku aku milih gak makan untuk ikan kembung itu biasanya aku bakar ya dan ini udah lama banget aku belum masak ikan bakar kembung seperti biasa ikannya aku bumbuin dulu lalu simpan ke freezer jadi besok-besok kalau mau masak tinggal goreng aja udah gak dibumbuin lagi ya ini untuk ayamnya seperti biasa aku mau ungkep lalu nanti disimpan di freezer jadi tinggal goreng aja dan seperti biasa aku pakai bumbu racik aja yang simple dan dipersingkat aja ini aku udah selesai food prep nya jadi ini untuk telurnya nanti aku masukin ke dalam kulkas jadi untuk telur itu aku simpan di kulkas terkecuali kalau misalnya aku mau baking itu baru aku keluarin di suhu ruang karena kalau kita bikin kue itu gak bisa kalau pakai telur dingin karena itu nanti pastinya akan bantat dan ini untuk ikan tempe sama ayamnya ini udah aku bumbuin dan untuk tempe sama ayamnya udah aku rebus tapi tadi dipersingkat aja karena nanti terlalu panjang durasinya kalau harus semuanya di video ya ini udah selesai langsung aku tutup aja terus nanti mau aku simpan di kulkas jadi total belanjaan aku untuk bahan makanannya ini itu totalnya Rp94.000 ini di luar Royco sama bumbu racik dan kunyit sama ketumbar ya Rp94.000 oke ini udah selesai tapi aku gak record ya pas aku masukin ke kulkasnya karena nanti durasinya terlalu panjang ya karena disini aku mau langsung masak ini langsung aku goreng aja untuk pempe sama ikannya karena aku udah bikin sambalnya jadi aku tinggal goreng aja untuk sayurnya nanti aku pakai bayam tapi untuk bayamnya gak langsung aku masak karena masak bayamnya itu nanti pas mau makan biar enak gitu ya kalau makan bayam itu dalam keadaan hangat-hangat gitu dan alhamdulillah ini menu aku hari ini bayamnya dimasak nanti karena cepet banget kalau masak bayam itu simple ya oke teman-teman udah di akhir video terima kasih kalian sudah ngikutin video aku sampai selesai jangan lupa untuk like komen positif dan subscribe channel youtube aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh